Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ayo bergerak Memang singkat durasinya Sengaja untuk anda lakukan Saat lagi kerja Terus capek, jenuh Nah ini supaya kita makin bugar Benar, untuk menghilangkan stres selama kita bekerja Dengan cara berolahraga Ngomong-ngomong soal bugar, nih kontingen olahraga dari 24 provinsi memeriahkan pekan olahraga tradisional tingkat nasional. Kegiatan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta ini memperebutkan juara 5 cabang olahraga tradisional. Ya tentu saja selain menggali potensi pekan olahraga tradisional ini juga ingin meningat atau mengingatkan kembali permainan tradisional kepada generasi milenial. Pekan olahraga tradisional tingkat nasional yang diadakan di Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta diikuti 24 peserta dari 24 provinsi di Indonesia. Ada berbagai cabang yang dipertandingkan, antara lain cabang olahraga hadang untuk melatih kegesitan dan kecerumatan. Cara permainannya dengan mempertahankan benteng agar tidak direbut musuh. Pemain dibagi menjadi dua grup dengan memiliki wilayah dan bentengnya masing-masing. Ada pula balap engrang yang merupakan permainan tradisional yang terbuat dari bambu dengan pijakan tinggi. Permainan tradisional ini ternyata sangat menguras tenaga dan membutuhkan keterampilan menjaga keseimbangan tubuh. Permainan ini berkembang dan cukup populer di tahun 90-an. Sementara untuk permainan dagongan, sumpitan dan terompah panjang ini juga memiliki keunikan tersendiri. Makan olahraga tradisional yang sudah berlangsung ke tujuh kali ini dibuka oleh Deputi Pembudayaan Olahraga. Pada ikan di sana, nenekku yang lelur gitu, ini mulai ditinggalkan oleh generasi milenial. Pakkun ini berkembang dan sebagai tuan rumah, jadi diadakan olahraga tradisional. Kita berkenalan dengan semua masyarakat olahraga Indonesia. Kita mengenalkan kita olahraga seluruh Indonesia. Pada penonton yang hadir pun terlihat antusias dengan keseruan permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan. Sementara para peserta mengaku kesulitan dalam memainkan permainan tradisional. Kita kan latihannya itu di tanah, terus datang pas di aspol kan setengah mati. Dengan licin terus kayak terlalu besar dia punya, untuk jepitnya itu besar. Pekan olahraga tradisional diharapkan dapat menghidupkan kembali permainan tradisional yang semakin pudar oleh kemajuan zaman. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!